Guna memastikan kelaikan angkutan mudik lebaran tahun 2023, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis menggelar infeksi mendadak ke terminal umum daerah Kabupaten Ciamis. Dalam sidak tersebut, petugas mendapati sejumlah angkutan umum melanggar aturan mulai dari izin trayek hingga masih menggunakan honor deal yang sudah tidak lain. Satu persatu angkutan mudik lebaran yang memasuki kawasan terminal umum daerah Kabupaten Ciamis diberhentikan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis. Seluruh angkutan mudik lebaran ini harus menjalani uji kelayakan dengan serangkaian proses pemeriksaan secara manual mulai dari sistem pengereman, pencahayaan atau lampu serta kipas membersih kaca atau waiver. Pemeriksaan uji kelayakan jalan ini sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para calon pemudik yang akan berlebaran di kampung halamannya masing-masing. Dalam pemeriksaan ini, petugas mendapati sejumlah armada melanggar aturan mulai dari izin trayek yang tidak sesuai hingga penggunaan honor deal yang sudah tidak layak namun tetap dipaksakan jalan. Memang hamil 7, H plus 7, nanti hari apanya Memang ada beberapa ya tadi ya, ada ya Ada beberapa Ada terot 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 2 Memang kita tidak melakukan penilangan Setelah koordinasi dengan kepolisian Kita tidak akan lakukan penilangan Tapi kita nanti akan berikan catatan kepada PO tersebut atau pemberitahuan bahwa kendaraan nomor sekian itu harus diperbaiki Kendati kedapatan melanggar aturan namun petugas tetap membiarkan angkutan mudik lebaran untuk melanjutkan perjalanannya dengan alasan masih dalam batas toleransi serta dianggap tidak akan membahayakan keselamatan para penumpang Dari Kabupaten Ciamis, Rudiyat, Reda TV melaporkan Terima kasih telah menonton!